wala lah nyangkut mbak akarnya sudah banyak ngapain waduh patah lagi bonsai kelapa saya apa sih ini kenapa bonsai kelapa saya ini patah ini wala ya gak tau lah ah sebetul mbak kenapa ini mbak dari tadi disini ngurusin bonsai kampiyah sih mbak aja gak keurus ngurusin bonsai kelapa kamu ha ada ayam tadi mungkin hancur-hancur Hai mbah mbah eh ya udah yuk ikut saya kesana mbah di ruang syuting tapi si mbah nyuting ya Oh udah yuk enggak awa 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 nyuting aja banyak ayo kita sambil belajar 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 cepetan mbah eh eh nggak sabaran betul eh mana-mana lihat mana mana sih lihat coba yang potel tuh yang mana Allah tuh eh 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 mbah sampai sana nyuting nyuting terus haa weh ya 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 deketin mbah oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk sedulur-sedulur semua ketemu lagi dengan saya di channelnya eritos channel yang membahas tentang pembuatan pot dan segala macam tangan manias Oke di video kali ini saya enggak membahas tentang pembuatan foto ya kali ini saya akan mengoprek ngoprek bonsai kelapa yang patah ini indor ini patah ditubruk bales enak aja ngawur fitnah ya 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 walaupun masih ada bonsai kelapa yang ditubruk ayam nyuruh itu bener ini di video kali ini saya akan merawat bonsai kelapa yang ditubruk ayam gimana saya biar dia sehat kembali alur sehat ketumbuhnya adalah daunnya kemarin nah ini aslinya karena tadinya disini ini udah imut ini lor kecil ini calon mame bonggolnya juga kecil Hai malah terpotel kena Hai tendangan ayam deh jadi untuk mengatasi bonsai kelapa yang potel kena tendang ayam seperti ini lor tinggal satu daun seperti ini ini caranya cukup simpel cukup kalian potong saja Hai sisanya daunnya sudah masih tersisa ini lor tak potong saja daun yang tersisa satu ini lor nah kita buang setelah itu lihat kondisi di dalamnya selur Hai nah ini masih ada tersisa Hai kuncup daun mudanya lor dan disini pun jaraknya masih agak panjang masih ada jarak dua ruas jari nah jika ada dua ruas jari seperti seperti ini Insyaallah bonsai kelapa ini nanti akan tumbuh kembali lor jadi kita bersihkan saja kita potong seperti ini Hai deketin bah susah Oke kedeketan bahwa ya Nah ini kita Hai bersihkan saja dulu sisa-sisanya tapisnya seperti ini kita rapihkan kita buka semuanya lor ya tujuannya membuka Hai pelepah-pelepah yang tersisa seperti ini ini agar kuncup yang terpotong di dalam ini nanti akan terkena sinar matahari lor nah ini kita buka saja seperti ini Hai jadi tujuannya kenapa biar kena sinar matahari tujuannya agar kuncup ini tidak busuk lor karena setelah patah seperti ini ini akan mengalir getah di sini lor jadi setelah kita potong seperti ini ini kan akan terkena sinar matahari nah ini kok potongan seperti ini kan basah ini nah saat kita potong seperti ini atau pot patah kena tendang ayam setelah kita bersihkan seperti ini dia nantinya akan kena jemur sinar matahari lalu getahnya kering ini pucuknya ini yang patah ini akan kering dan tidak akan mengalami pembusukan betul Oh begitu ya ya Oke seperti ini saja perawatannya lor gimana caranya untuk merawat beset apa yang patah pucuk lor ini semoga bisa hidup lagi lor ya tumbuh lagi hidup lagi lagi ya Mbak salah sedikit protes semoga tumbuh daun mudanya lagi lor di sini kecuali kalau dia patahnya udah mentok itu udah mending dibiarkan dan kalian cari bahan baru pelur seperti seperti ini ini perawatannya simpel sederhana dan tidak membingungkannya lor ya yang membingungkan tuh ya kamu itu sininya saja ini tujuannya memotong ini kan biar ini biar pucuknya yang patah ini kena sinar matahari nah tujuannya kena sinar matahari yaitu tadi agar tidak mengalami pembusukan jika sudah kering seperti ini sudah terkena sinar matahari seperti ini ini akan aman di pucuk tengahnya ini nanti insyaallah kita upload ke video-video berikutnya ya gimana secara pertumbuhannya Hai kelur semoga yang sedikit ini mengintirasi dan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam seduluran ini sebenarnya udah apa belum toko diputar putar 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 wih 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 nggak ngomong ngapain harus ngomong eh orang udah ditutup pakai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya udah setelah selesai mbak mbak wih sangat ngelangnya lele ya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton